Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali untuk sahabat-sahabat Youtube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktifkan konten-konten Raya Saddam termasuk seluruh para penggemar Radio RAS dimana saja anda berada baik seluruh sehantar Indonesia maupun di luar negeri sana semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT pergi melayan mencari ikan dapat penggiri dan ikan rap cepat Selamat datangkan ucapkan untuk seluruh para pemirsa yang beriman di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia yang ada bagi Malaysia, Singapura, Dubai dan sekitarnya semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT disini saya pribadi pembawa acara Bung Cepri di Radio RAS yang ada melalui channel Youtube Ayah Saddam mari kita kembali kepada acara-acara yang menyangkut dengan tanya-jawab seputar dunia lain gado-gado dan termasuk pengobatan jarak jauh akan saya awali yang pertama yaitu saudara Lilis yang ada di Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Cepri Bung Cepri ya mohon maaf Bung Cepri apa kabar mudah-mudahan Anda tetap eksis dimana adanya Radio RAS yang ada semoga Allah tetap melindungi Anda tentunya saya Lilis dari Surabaya mau menyampaikan amanah dari Bapak saya Bapak saya kan ada di Bandung saya di Surabaya lagi tugas sebetulnya saya ini sudah cukup lama bertemu teman dapat informasi katanya saudara Bung Cepri sekarang aktif eksis di bidang tanya-jawab seputar dunia lain gado-gado dan termasuk pengobatan jarak jauh ini kebetulan saya akan mengutarakan amanah saya dari Bapak saya yang ada di Bandung bahwasannya Bapak saya kan sudah sakit hampir 4 bulan nih ya alhasil alhamdulillah sih sudah usaha usaha berdokter beralternatif namun belum kunjung ada hasilnya yang perlu saya sampaikan adalah problem nya adalah di bagian punggung beliau merasa nyeri hingga sampai ke sarap kotak dan anehnya yang bikin Bapak saya kesakitan pada saat jelang tengah malam hingga sampai jelang pagi kalau siang gak sakit disitulah saya merasa kasihan saat itu waktu saya lagi masih mampu di Jawa saya juga kadang-kadang saya pulang ke Bandung bagaimana caranya saya mengatur waktu kadang-kadang saya kalau ingat orang tua saya kalau lagi tidur kesakitan gak bisa tidur disitulah saya juga merasa gak tega mohon pencerahannya Bung Gepri solusinya seperti apa nanti saya akan masukkan melalui WA biodata orang tua saya terima kasih atas timautnya atensi saya Wassalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Saudari Lilis yang ada di Surabaya mungkin asli Bandung orang tuanya ada di Bandung dengan problema orang tua sakit tunggu sampai kesara otak bahkan sudah hampir 4 bulan sudah istriah tapi belum cuma ada hasil Mbak Lilis biodata anda baru saja saya terima mengenai biodata orang tua anda bapaknya insyaallah akan saya perhatikan Mbak Lilis nanti anda bisa mendengarkan melalui channel ayah salam dan saya akan beri sabar kembali nanti melalui WA wabila khusus untuk orang tua anda terima kasih Mbak Lilis semoga anda dan orang tua anda tetap dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala disini saya akan melanjutkan membacakan atensi berikutnya yaitu saudara bu khori assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bum cepri apa kabar semoga tetap eksis menjalankan tugas dimana adanya radio RAS yang ada selamat bertugas semoga tetap dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala disini saya ada di Jepang saya dulu pernah masukin atensi tapi temen saya lupa katanya gak masukin akhirnya ini saya membuat atensi baru mudah-mudahan cepat ditayangkan ya yang pertama saya ingin membicarakan tentang masalah rupiah dulu saya hampir mau belajar rupiah tapi karena kendala waktu jualah yang membuat saya sulit untuk mengatur waktu tapi insyaallah bulan ke depan saya banyak waktu bagaimana caranya saya bisa bertemu saya ingin belajar rupiah seperti temen saya yang sudah berhasil yang ada di Jepang video saya lihat banyak dibutuhkan banyak orang bahkan saya suruh dilibatkan saya katakan saya kan belum belajar saya katakan demikian mohon jawabannya Bung Cepri terima kasih atas timuatnya atensi saya wassalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat kita yang ada di Jepang saya tegaskan kembali kepada saudara yang ada di Jepang mudah-mudahan saat ini anda tetap dalam lindungan insya Allah subhanahu wa ta'ala selamat bertugas insya Allah saudara yang ada di Jepang nanti anda boleh apabila anda ingin menemui saya dimana adanya Masri Taklim Ahlalukarim yang ada di studio RAS yang ada anda boleh mengabari satu hari sebelumnya melalui WA ya insya Allah nanti anda bisa bergabung dengan kawan-kawan lainnya di tempat dimana adanya Masri Taklim Ahlalukarim di mana adanya Radio RAS yang ada terima kasih anda sudah masuk atensinya insya Allah anda akan mengetahui melalui channel Ayah Sadam kapan saja untuk selanjutnya yaitu saudara parel yang ada di Bandung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bung Jepriya Pakabas Selamat bertugas semoga tetap akses maudara di Radio RAS yang ada saya akan mengutarakan hadiah saya saya akan punya problem-lo khusus masalah kelelatian waktu itu saya sempat dikonjuk oleh seorang wanita entah kenapa jadi simple saja saya gak kenal lagi jalan rupanya dia sih berlakunya kayak seperti preman dari penampilannya seperti itu kenal kagak saya tidak punya salah tiba-tiba dia mau malah dia rap menang saya kena anunya hanya apa lama-lama bagian jagarnya saya sakit hingga sampai saat ini Bung Kepri saya sudah ikhtiar sih tapi dapat dari dokter sifatnya sementara kembali lagi sakit lagi hingga sampai saat ini sekalipun saya sambil kerja saya merasakan hal itu mohon pencerahannya dan solusinya Bung Kepri terima kasih atensi saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku yang ada di Bandung sana ini baru saja atensi Anda masuk melalui WA termasuk biodata Anda insya Allah saya akan perhatikan pengobatan jarak jauh ya Anda siap nanti malam ya insya Allah Anda lakukan gerakan-gerakan seperti semi push up setelah sholat ya dan perlu Anda ketahui mandilah dengan air hangat terutama di bagian trauma ya supaya darahnya mengalir lancar insya Allah akan saya bantu untuk atensi berikutnya yaitu saudari saudari siapa ini Lestiani saudari Lestiani yang ada di Bapakan Bapakan mana ini tersebut saudara Lestiani mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bung Jebri apa kabar selamat bertugas semoga tetap dalam lindungan Allah semoga radio RAS RAS tetap lebih melambung kembali tetap berjaya untuk kepad masalah banyak orang sesuka dengan kabar itu dengan adanya acara gado-gado seputar tanya-jawab dunia lain dan pengobatan diarah sehingga kami merasa bangga dan senang mendengarnya semua kawan-kawan pasti menyukai dan memang banyak orang membutuhkan pikur seperti Bung Jebri adanya di RAS yang ada disini saya akan melontarkan satu kalimat bahwasannya saya kan pribadi diri saya ya mengenai tentang masalah pinggul saya dulu pernah cekcok dengan seseorang katakanlah ya gak bedanya dengan masalah kecemburuan lawan saya itu berlakunya kasar banget sampai-sampai si wanita itu yang semburu dengan saya padahal karena dipanggil tenang tiba-tiba gak tahu kenapa dia mengetahui adanya saya pacaran dengan yang dinyasuk dia pacarnya dia padahal si cowok itu mengaku bahwasannya dia tidak punya pacar dan belum pernah pacaran padahal baru bertemu tiga kali sampai saat ini pas kebetulan saya ketemu dengan cewek itu saya belum ketemu cowok itu saya juga kaget cewek ini bisa mengetahui apakah dia diam-diam mengumpir dari belakang atau bagaimana pada saat saya bertemu dengan cowok itu mohon pencerahannya bung cewek ini ada lagi satu kata yang paling penting pada saat ditendang saya lawat tinggal panggul saat itu saya tidak merasakan sakit cuman ada satu kata mengatakan tendangan saya jangan kau sesali akan sakit seumur hidup dia bilang begitu apakah dia orang pintar apa bagaimana bung cewek mohon pencerahannya terima kasih atas atensi saya wassalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara saudari yang ada di Cerebon ya nah ini saya baru masuk biodata anda melalui WA insyaallah saya akan jama mendapatkan jarak jauh anda tidak usah khawatir tetap istikamah ya segala sesuatunya kita jangan berpikir dari satu sisi negatifnya saja tidak usah ditakutkan siapapun dia yang penting selama itu kita tidak terbuat jahat kepada siapapun ya mohon bersabar dan ikhlas apapun yang terjadi insyaallah akan saya bantu demikahlah saudara yang ada di Cerebon saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negara sana baik di Jepang Amerika maupun di Dubai dan Singapura termasuk negara-negara lain yang ada suruh para penggemar yang ada di radio di radio RAS RAS yang ada saya Bung Jepri selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata kami disini akan selalu memantau adanya anda seluruh atensi atensi anda kami perhatikan termasuk saudara-saudaraku yang belum kami unggah insya insya para bersabar untuk menunggu gilirannya insya lapan kami unggah semuanya anda dapat bisa mengikuti dengan channel Ayasadam apabila anda tidak sempat mendengarkan dimana adanya acara langsung radio RAS yang ada yang dibantu oleh Bung Jepri radio RAS punya akhirnya saya mengakhiri kata jeda sehubungan dengan waktu jualan yang membuat kami untuk berpindah insya Allah besok kita jumpa lagi di lain hari di waktu jam yang sama untuk anda acara gado-gado yang bervariasi kemaslahatan yang ada demikian hasil pendengar yang berbagai di seluruh entar Indonesia yang menunggu di sana menemukan kita dalam menunggu Allah akhirnya kami tutup wassalamualaikum wabarakatuh